Oke sobat, kali ini saya mendapatkan sebuah tabung gas yang sangat menjengkelkan Nah, seberapa menjengkelkannya? Kalian lihat Pertama, saya pasang regulator yang sudah berumur ini ya Dan bisa kalian lihat Nah, ini regulatornya tidak bisa dikunci sama sekali Alias tabung gasnya kesempitan Nah, kalau dengan kondisi seperti ini saya paksakan untuk mengunci regulatornya Yang dikhawatirkan adalah pengait di regulator bisa patah Dan itu bisa menimbulkan kerugian Nah, sekarang di mana menjengkelkannya? Kalian lihat disini saya punya beberapa regulator lain Yang kondisinya ya boleh dibilang baru Karena memang hanya saya pakai di video-video di channel Berbagi Dunia Pertama, saya coba untuk regulator yang ini Kalian lihat ya untuk masuknya saja Ini sudah sulit sobat ya Sekarang saya putar ini juga tidak bisa dikunci Oke Nah, kemudian Untuk regulator yang sama hanya saja berbeda tipe Ini juga Saya pasang dan tidak bisa juga dikunci Kita beralih ke regulator Ini ya Regulator NIS Yang dua tombol Oke Di sini Saya putar Ini juga tidak bisa dikunci sobat Oke Itu sudah regulator keempat ya Nah, sekarang kita coba untuk regulator yang kelima Oke Nah, untuk regulator kelima ini Alhamdulillah regulator NIS robot Tidak ada masalah Bisa berfungsi dan bisa terkunci Seperti kalian lihat ya Oke Nah, sekarang kalau untuk kondisi kejadian seperti ini Kan pasti sering menimpa di masyarakat kita ya Nah, yang tidak enak adalah Kalau kejadian ini menimpa kita Yang baru mengganti atau membeli regulator Pasti akan langsung terbersih di pikiran kita bahwa yang bermasalah itu adalah regulatornya Nah, jadi seperti kalian lihat Kalau kita tadi sudah menguji dari yang bekas sampah yang baru Kita bisa paham bahwa sebenarnya Mungkin bukan regulatornya yang bermasalah Tapi adalah tabungnya Dan itu bisa saya jamin 99,9% Oke Jadi kalau kalian yang baru beli regulator Langsung merasakan hal seperti ini Begitu dipasang di tabung gas terasa sempit Tenang ya Yang bermasalah seperti saya bilang Saya jamin 99,9% Itu pasti tabung gasnya Oke Nah, sekarang pembahasannya Di tabung gas ini kan Ada dua komponen Yang pertama itu valve-nya Dan yang kedua itu adalah karet tabungnya Nah, sekarang yang mana yang bermasalah Apakah karet tabungnya yang salah cetak Atau valve-nya Nah, untuk itu kita harus periksa satu-satu ya sobat Di sini saya akan periksa dulu karetnya Jadi memang hal ini pernah saya bahas di video sebelumnya Kalau ternyata Karet tabung gas yang beredar Ya, terutama yang gratisan yang warna merah seperti ini Itu biasanya ada yang salah cetak Nah, jadi kalau kita lihat di sini sama-sama Bahwa karet ini adalah karet yang normal Tidak ada salah cetak sama sekali Kalau yang salah cetak itu akan terlihat Itu lebih tebal ya Pembatasnya juga akan kelihatan Oke, nah tapi ini adalah karet yang normal sobat Oke, nah sekarang daripada berdebat Kalau memang kalian tidak percaya Di sini juga saya sudah punya dua karet yang putih yang sama Oke, dan ini adalah karet normal juga Kita buktikan, kita ambil salah satu Dan kita pasang, oke Nah, kita coba Pasang kembali regulatornya Ini sama Tidak bisa dipasang sobat ya Jadi memang benar sih Kalau yang bermasalah itu bukan karetnya ya Karena ini adalah karet yang normal Jadi yang bermasalah adalah di bagian valve-nya Nah, sekarang untuk lebih meyakinkan Yuk, mari sama-sama kita lihat Kita ukur ya Oke Nah, silakan kalian perhatikan Saya ukur diameter luarnya Oke, jadi diameternya itu adalah 20,0 mm Atau 20 mm ya Nah, sekarang sebagai perbandingan Kita akan uji tabung gas yang lain Oke Kalian lihat Nah, dari sini bisa kalian lihat bahwa Untuk yang tabung ini Diameternya cuma 19,9 mm Jadi, memang yang kita gunakan ini Ini lebih tebal 0,1 mm Dan tentu saja Perbedaan walaupun sekecil itu ya Pasti berpengaruh ya Bisa kalian lihat Seperti percobaan yang kita lakukan tadi Nah, sekarang Kalau misalnya sudah terlanjur Kita beli tabung gas Atau kita ganti tabung gasnya Dan kita mengalami Atau menemukan hal Yang seperti kita praktekan tadi Bagaimana solusinya? Oke Nah, sebenarnya ada 3 solusi Yang bisa kita lakukan, sobat Dan ini ya tergantung Pada kondisi regulator yang kalian punya Oke Saya pinggirkan ini Karena regulator ini Tidak ada masalah Regulator nis robotnya pas Nah, sekarang bagaimana Kalau kalian belinya adalah Regulator nis yang seperti ini Yang dua tombol Yang kalau kalian lihat Di bagian dalam Oke Nah, ini sudah ada Karet khususnya ya Oke, bisa kelihatan Oke, itu dia karetnya, sobat ya Nah, jadi kalau regulator yang kalian gunakan Itu sudah ada karet Bawaannya ini Solusinya tinggal mudah ya Kalian coba perhatikan Di permukaan tabung gasnya Kalau dia permukanya masih mulus Seperti ini Nah, solusinya gampang, sobat ya Jadi, kalian lepas saja Karet tabung gasnya Oke Nah, dengan dibuka karet tabung gasnya Secara otomatis Ukurannya ini agak sedikit lebih fleksibel Dan kalau kita pasang Silahkan kalian perhatikan Oke, ini sudah bisa, sobat Ya, sudah bisa mengunci Nah, bisa kalian lihat sendiri ya Sudah terkunci regulatornya Dan bisa dipastikan Karena memang permukaan regulator tadi mulus Tidak terlalu banyak catat Ini tidak akan ada kebocoran gas, sobat Oke Nah, sekarang kita masuk ke kondisi yang kedua Nah, bagaimana kalau kalian itu Menggunakan regulator yang biasa Oke Nah, regulator yang di bagian dalamnya Itu tidak ada sama sekali karet bawaannya Seperti ini Nah, jika seperti ini solusinya Dan ini mesti sebenarnya kalian siapkan sebelum-sebelumnya ya Kalian bisa beli sebuah karet juga Karet bawaan regulator ya Nah, ini juga sudah ada dijual Jadi, fungsinya memang hampir mirip Seperti di regulator ini sini ya Oke Atau regulator-regulator apapun yang sudah ada karetnya Oke, hanya saja ini memang karetnya terpisah Dan bukan karet bawaan Oke Nah, harga karet ini sebenarnya murah kok ya Jadi, dalam paketan penjualan yang sering saya lihat itu Kalau tiga begini dua karet tabung yang dari silikon dan satu karet regulator ini harganya cuma 5.000 rupiah Oke Nah, kalau kalian sudah punya ya gampang Jadi, sama seperti tadi kalian lepaskan karet tabungnya kemudian kalian pasang seperti ini Ya, kita pasang karet silikonnya Oke, seperti ini Nah, kemudian bisa langsung kita pasangkan sobat Dan pastinya tidak ada masalah juga Dan ini juga hasilnya sama Tidak akan ada kebocoran gas sama sekali Oke sobat Nah, lalu bagaimana seandainya kita itu tidak punya karet yang seperti ini ya Nah, jadi kalau kalian yang tidak punya karet Juga tetap masih ada solusinya ya Walaupun sebenarnya solusi yang terakhir ini adalah solusi yang boleh dibilang gambling ya Jadi, kita tetap menggunakan karet yang asli bawaan tabung gas Nah, kuncinya adalah kita harus potong Ya, dan kita harus buang Jadi, kita potong sampai di sini Kemudian, kita buang sisanya Kita hanya menggunakan sisa yang kemarin Nah, benarkah solusi yang terakhir ini bisa berhasil? Yuk, langsung mari kita praktekkan ya Oke, jadi karet yang ini kita buang Dan yang ini kita akan pakai Nah, untuk memasangnya perhatikan Jadi, yang kita potong ini menghadap bawah Sebentar yang mulus Ya, ini menghadap atasnya Jadi, pemasangannya seperti ini Oke, nah seperti itu Sekarang, mari kita pasang Dan silakan lihat Oke, jadi Bisa kalian lihat sendiri Sudah bisa terpasang Tidak ada lagi yang namanya kesempitan Dan, ya tidak ada lagi kebocoran gas juga sobat ya Oke Nah, hanya saja tetap saya ingatkan Walaupun nantinya kalian ambil solusi yang manapun Baik nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 Pastikan sebelum kalian nyalakan kompornya Kalian perhatikan ada tidak kebocoran gasnya Nah, jika terjadi kebocoran gas Jangan ambil risiko Mending kalian tukar saja Tabung gasnya Jangan memaksakan diri sobat ya Oke Oh ya, bagi kalian yang mau menyaksikan koleksi video-video saya lainnya Silahkan klik gambar-gambar yang ada di sini ya Nah, mudah-mudahan video kali ini Bisa bermanfaat dan berguna Bagi kita semua Terutama bagi kalian yang menghadapi masalah Dengan tabung yang kesempitan Terutama bagi kalian yang baru mengganti Regulator, sobat Kita berjumpa lagi di video berikutnya Wassalam Ta-daaam